Bab 26 Kebangkitan Pertama, Puncak Gunung, Yi Chen telah duduk di sini bersila untuk waktu yang lama, dan untuk beberapa alasan, dia tidak haus atau lapar. Ketika kekuatan jiwanya dihapus, hatinya putus asa, pada saat itu, dia berpikir bahwa kekuatan penghancur di tubuhnya akan meledak dan meledakan tubuhnya, tapi nyatanya tidak. Karena kekuatan penghancur di tubuhnya sepertinya disegel oleh Lei Xiang dengan cara khusus, dan dia sendiri, seperti orang biasa, tidak punya kekuatan untuk memegang ayam. Semua kultifasinya sebelumnya telah menghilang, dan dia telah menjadi secarik kertas kosong, ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan Yi Chen sebelum datang ke benua Douluo dan kota Srek. Tetapi sekarang terjadi begitu saja. Dan saat itu, dia bisa dikatakan disebut Tian Tian tidak boleh, dan bumi dan bumi menjadi tidak efektif, rasa sakit dan putus asa yang intens membuat emosinya cenderung runtuh. Sampai formula misterius itu muncul di hatinya, Dewa Gila, ini adalah warisan sejati dari Dewa Gila, teknik kultifasi yang sangat sombong. Ini adalah jenis olahraga yang memiliki efek stimulasi yang kuat pada darah sendiri, yang terus-menerus memperkuat dan merangsang pembuluh darah untuk membuat tubuh lebih kuat. Trik sulap, ya, ada metode kultifasi lain. Di beberapa tempat, seni iblis surgawi dan seni Dewa Gila memiliki tujuan yang sama, karena seni iblis surgawi juga merupakan metode kultifasi darah. Tetapi berbeda dari arogansi dan keliaran seni Dewa Gila. Seni setan surgawi tidak ada habisnya tetapi mengandung sihir yang kuat. Ketika Yi Chen bangun dari koma, dia menemukan bahwa Lei Xiang telah menghilang, dan hanya dua latihan yang tersisa di pikirannya yang masih ada, pada saat yang sama putus asa, dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Tidak ada jalan menuruni gunung, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali berlatih, karena itu, dia hanya bisa berkultifasi dan mencoba berkultifasi. Yang mengejutkannya adalah ketika dia mulai berlatih seni Dewa Gila, cahaya matahari secara alami akan terhirup ke dalam tubuhnya, seolah-olah matahari yang terik itu sendiri adalah sumber kekuatannya. Dan dia tidak bisa merasakan lapar dan haus. Tampaknya terkait dengan ini juga, di puncak gunung ini, sinar matahari sangat panas, secara alami membakar tubuh dan darahnya. Setelah menyerap kekuatan yang berapi-api, dia secara bertahap mengolah beberapa energi. Perlahan-lahan, perasaan lemah menghilang dengan munculnya energi ini, yang bisa dia rasakan terus-menerus merangsang tubuhnya, membuatnya lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keterampilan unik, keterampilan unik yang sangat kuat, kata-kata Lei Siang masih bergema di benaknya, pada saat itu, dia menghadapi rasa sakit yang luar biasa, dan dia tidak akan pernah rela jiwa bela dirinya dihapuskan. Namun, saat dia berlatih seni dewa gila, dia ingat bahwa Lei Siang pernah berkata bahwa garis keturunan kehancurannya harus dirangsang oleh kekuatan yang lebih kuat, sehingga kekuatan sebenarnya akan meletus, bukan hanya membimbing. Tapi di malam hari, ketika dia mulai berlatih seni iblis surgawi, itu adalah perasaan lain, budidaya seni iblis surgawi juga sangat halus. Kapanpun malam tiba, matahari yang agung akan surut, dan dengan itu datanglah trik sulap, ya, ada metode kultivasi lain. Di beberapa tempat, seni iblis surgawi dan seni dewa gila memiliki tujuan yang sama, karena seni iblis surgawi juga merupakan metode kultivasi darah, tetapi berbeda dari arogansi dan keliaran seni dewa gila. Seni setan surgawi tidak ada habisnya tetapi mengandung sihir yang kuat. Ketika ichen bangun dari koma, dia menemukan bahwa Lei Siang telah menghilang, dan hanya dua latihan yang tersisa di pikirannya yang masih ada, pada saat yang sama putus asa, dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Tidak ada jalan menuruni gunung, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali berlatih, karena itu, dia hanya bisa berkultivasi dan mencoba berkultivasi. Yang mengejutkannya adalah ketika dia mulai berlatih seni dewa gila, samar-samar, cahaya matahari secara alami akan tersedot ke dalam tubuhnya, seolah-olah matahari yang terik itu sendiri adalah sumber kekuatannya, dan dia tidak bisa merasakan lapar. Halus juga tampaknya ada hubungannya dengan itu di puncak gunung ini. Sinar matahari sangat panas, secara alami membakar tubuh dan darahnya. Setelah menyerap kekuatan yang berapi-api, dia secara bertahap mengolah beberapa energi. Perlahan-lahan, perasaan lemah menghilang seiring dengan munculnya energi ini, dan dia bisa merasakan bahwa energi ini terus-menerus merangsang tubuhnya, membuat tubuhnya lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keterampilan unik, keterampilan unik yang sangat kuat. Kata-kata Lei Siang masih bergema di benaknya, pada saat itu, dia menghadapi rasa sakit yang luar biasa, dan dia tidak akan pernah rela jiwa bela dirinya dihapuskan. Namun, saat kultivasi teknik Dewa Gila berkembang, dia ingat bahwa Leiki pernah berkata bahwa garis keturunannya yang merusak harus dirangsang oleh kekuatan yang lebih kuat. Sehingga meledak menjadi kekuatan sejati, daripada hanya membimbingnya, tetapi di malam hari, ketika dia mulai mengolah seni iblis surgawi, ada perasaan lain bahwa budidaya Tiansyajue juga berjalan dengan baik. Kapanpun malam tiba, matahari yang agung surut, dan bersamanya datang, ini adalah cahaya bulan dari bulan Purnama, cahaya bulan yang cerah membawa sedikit kesejukan, dan tubuhnya, orang Tibet, seolah-olah tubuhnya menutupinya sendiri. Operasi cepat iblis membuat panas Beyu juga sedikit lebih menguntungkan, menyerap kekuatan langit dan bumi di bawah sinar bulan, dan segera jejak sihir lahir di tubuhnya. Apa yang lebih mirip dengan Tiansyajue adalah bahwa kekuatan sihir ini juga akan mengiritasi garis keturunannya. Membuat garis keturunannya sedikit lebih kuat, memungkinkan dia untuk merasakan evolusi tubuhnya di bawah nutrisi kekuatan sihir, siang dan malam berganti, dan latihan yang dia kembangkan juga beralih antara dewa gila dan iblis. Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya, kultivasi dari dua latihan utama relatif mulus, dan kecepatan peningkatannya lebih cepat daripada gajah kaunti lainnya, mungkin karena meridiannya awalnya melebar oleh kekuatan kehancuran, dia secara bertahap merasa bahwa budidayanya terus meningkat. Hal yang paling aneh adalah tidak peduli seberapa besar kekuatan gila dan kekuatan sihirnya meningkat, tampaknya tidak ada konflik di antara keduanya. Pada siang hari, kekuatan dewa gila secara alami keluar, dan pada malam hari, kekuatan sihir akan muncul secara alami. Keduanya dipisahkan oleh Yin dan Yang, saling menggantikan, dan tidak saling bertentangan, ini adalah perasaan yang sangat aneh. Dan di bawah nutrisi dari dua energi yang berbeda ini, tubuhnya terus tumbuh lebih kuat. Bahkan dia bisa merasakannya. Dia telah merawatnya sejak dia masih kecil, dan dia khawatir akan dirusak oleh kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur tampaknya benar-benar menghilang, dan tidak pernah muncul kembali. Dia samar-samar menebak bahwa garis keturunan kehancurannya tidak hilang, tetapi disegil oleh guru Lei Siang, saat budidaya dewa gila dan iblis surgawi secara bertahap mencapai hasil. Penolakannya yang kuat terhadap Lei Siang sejak awal berubah menjadi rasa hormat. Meskipun guru ini belajar sendiri dengan cara yang aneh, kedua latihan yang tiada tara ini memang sangat ampuh. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan ayah yang membiarkan dirinya mengikuti guru untuk belajar, siang dan malam terus berganti, dan dia tidak sengaja mengingat hari-harinya. Pada hari ini, ketika dia mulai mengolah seni dewa gila, dia tiba-tiba merasa bahwa matahari besar di langit tampak menjadi sedikit lebih cerah, dan energi liar selama masa jabatannya juga tampaknya telah mencapai tingkat khusus, membuat dia memiliki merasa bahwa dia telah menemui hambatan dan tidak bisa lagi bergerak satu inci pun. Bagaimana ini, Yi Chen sangat terkejut, tetapi Lei Siang tidak ada, jadi dia tidak bisa bertanya, dia hanya bisa berlatih diam-diam, terus menumpuk, dan mencoba menerobos kemacetan yang tiba-tiba ini. Pada saat ini, kekuatan dewa gila di tubuhnya sudah cukup melimpah, dan itu berjalan di meridian, sehingga tubuh kurusnya menjadi jauh lebih tinggi daripada di awal, dan otot-ototnya secara alami menonjol. Ketika kekuatan dewa gila berjalan, meridian di bawah kulitnya menjulang, namun, di penghujung hari, kemacetan masih ada, dan tidak ada kemajuan yang sering dirasakan di hari kerja, yang membuat Yi Chen sedikit terkejut, secara kebetulan, ketika dia berkultivasi ke seni iblis surgawi malam itu. Situasinya sama, dan dia telah mencapai kemacetan dan tidak bisa lagi membaik. Pada akhirnya, basis kultivasi mandek, yang membuat Yi Chen sedikit cemas, dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya saat ini seharusnya tidak mencapai tingkat sebelum seni bela diri dihapuskan. Setidaknya masih ada celah tertentu bagaimana dia bisa menghadapi kemacetan begitu cepat. Energi. Apakah perlu beberapa saat bagi tubuh untuk menyerapnya sebelum dapat dikuatkan lagi? Tepat ketika dia penuh keraguan, matahari terbit lagi keesokan harinya, dan Lei Xiang datang, Lei Xiang, yang mengenakan jubah hitam, tiba-tiba muncul di depannya, melihat Lei Xiang, Yi Chen tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dengan sedikit kuas padaan di matanya, itu karena guru telah meninggalkan kesan mendalam padanya terakhir kali, apa yang kamu sembunyikan? Bagaimana rasanya menjadi pemalu? Lei Xiang mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Yi Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan sedikit kebencian di matanya. Jika itu Anda, kemampuan Anda setelah bertahun-tahun latihan keras dihapuskan, tidak bisakah Anda merespons, formula dewa gila dan iblis akhirnya menjadi manusia. Lei Xiang berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, hari ketika mesin akan bercabang untukmu, setelah lulus penilaian, kamu adalah murid perintis dari Departemen Kebangkitan kami. Jika kamu tidak bisa berhenti. Kembalilah, masih perlu dinilai. Bukankah kamu menghancurkan semua seni bela diri saya? Jika saya tidak bisa melewatinya, saya tidak bisa mengatakan, ah, apa urusanmu, dan mengapa kamu tidak bisa lulus? Saat itu, ketika kamu bisa lulus, mengapa aku Lei Xiang menerimamu begitu saja? Tidak bisa. Yi Chen memutuskan untuk diam daripada wajah dingin. Perjuangan itu jelas tidak berarti. Ayah, ayah, dan bayinya sendiri dapat menyelamatkannya, dan dia datang sedini mungkin ketika basis kultifasinya dihapuskan. Penilaian hari ini untukmu sangat sederhana, setelah kamu menyelesaikan kebangkitan pertamamu, kata Lei Xiang ringan, bangun pertama kali. Yi Chen sedikit penasaran, tapi juga sedikit linglung. Baru sekarang dia ingat bahwa departemen yang didirikan oleh Lei Xiang disebut departemen kebangkitan, dan dia adalah siswa pertama dari departemen kebangkitan, guru, lalu bagaimana saya bangun? Tanya Yi Chen, Lei Xiang berkata, yang disebut kebangkitan sebenarnya adalah momen pencerahan, terobosan sesaat. Kebangkitan membutuhkan akumulasi kekuatan alami, dan pada saat yang sama, itu juga membutuhkan tingkat stimulasi tertentu. Ketika Anda memiliki akumulasi yang cukup, Anda memiliki rasa diri yang kuat kebangkitan terjadi secara alami ketika Anda ingin mencapai terobosan, kamu seharusnya merasa bahwa kultifasi kamu saat ini telah mencapai hambatan. Di bawah perbaikan saya, baik seni dewa gila dan seni iblis perlu memasuki tahap berikutnya melalui kebangkitan. Meskipun kebangkitan akan lebih sulit daripada kultifasi normal, tetapi ini adalah tangga. Setiap kali Anda menyelesaikan kebangkitan, kultifasi Anda akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kebangkitan adalah pedang bermata dua dalam arti tertentu. Ini seperti pegas. Mata air diaktifkan, maka Anda dapat melompat tinggi ke platform berikutnya, tanpa kebutuhan untuk melangkah selangkah demi selangkah seperti latihan orang lain, tetapi jika Anda tidak dapat mengaktifkan pegas dalam diri Anda, maka Anda hanya dapat selangkah demi selangkah untuk menemukan cara untuk memotivasi, sebagai murid pendiri Departemen Kebangkitan saya, dan bahkan saya secara pribadi meningkatkan keberadaan garis keturunan. Anda harus menyelesaikan kebangkitan sesegera mungkin, yang sepadan dengan kerja keras yang saya berikan kepada Anda. Oleh karena itu, tugas penilaian Anda hari ini adalah, selesaikan kebangkitan Dewa Gila dan Iblis Surgawi. Apakah kamu mengerti, upaya melelahkan yang dituangkan ke dalam tubuh saya tujuh adalah bahwa tamparan di telapak tangan saya membuat tingkat kultifasi saya lebih penting daripada darah, tampaknya berbeda dari sebelumnya, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu, ayo, bersiaplah untuk memulai, kata leisi yang ringan, guru, apa yang harus saya lakukan? Yi Qian bertanya dengan senyum masam, kebangkitan pembuluh darah membutuhkan keinginan Anda sendiri yang berakar, dan respon stres dari pembuluh darah Anda sendiri. Semakin kuat stimulasi, semakin besar kemungkinan kebangkitan Anda akan terjadi seketika. Periode kebangkitan alami saat itu, ketika saya pertama kali menyadari garis keturunan, seperti apa situasi di kota, saat itulah nenek saya terbunuh. Garis keturunan saya terbangun, saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, Yi Qian tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Stimulasi stimulus intens, tua, silakan. Bangun sebelum kamu menyentuh tanah, atau kamu mati, tamparan lain menampar Yi Qian dari belakang, kekuatan dewa gila di tubuh Yi Qian merespons hampir seketika, tetapi telapak tangan ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tubuhnya ditampar langsung dan terbang keluar, terbang tinggi di udara, dan kemudian mulai jatuh bebas, jatuh ke tanah, dalam sekejap, rasa tidak berbobot yang kuat membuat seluruh tubuh Yi Qian berdiri tegak. Ketakutan yang ekstrim membuatnya langsung merasakan ancaman kematian, ini menarik, tapi sangat kuat, dia ingin memarahi orang, tetapi pemikirannya tampaknya mandek saat ini, dan dia tidak bisa memarahi sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bisakah saya bangun tanpa mati? Bangun-bangun, dia berteriak panik di dalam hatinya, dan dengan putus asa mendesak kekuatan Dewa Gila di tubuhnya, dia tidak tahu bagaimana cara bangun sama sekali, dan sepertinya tidak ada cara khusus untuk bangun. Dia tidak tahu apakah dia bisa bangun, tetapi dia tahu bahwa saat ini, dia menjadi gila dan disiksa gila oleh guru yang tidak dapat diandalkan ini, kekuatan Dewa Gila berjalan liar di bawah rangsangan kuat ini, dan permukaan kulitnya mulai memerah, tubuhnya jatuh dengan cepat, angin bertiup ke arahnya seperti pisau, dan rasa tidak berbobot yang meningkat membuat jiwanya gemetar ketakutan. Setelah tubuhnya melewati awan, dia sudah bisa melihat bumi, tidak diragukan lagi jika dia benar-benar. Jatuh seperti ini, dia akan langsung hancur berkeping-keping. Tidak, jangan mati, aku tidak ingin mati, dalam benak Yichen, wajah orang tuanya muncul saat ini. Ibunya tegas, bapaknya lembut, tapi sama-sama mencintai diri sendiri. Dia sangat menyadari betapa banyak usaha yang telah dilakukan orang tuanya untuk penghancuran darahnya sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya, bahkan pada saat ini, wajah daing muncul di benaknya. Tidak, tidak, aku tidak bisa mati, ah ah ah. Lei Xiang, aku akan bertarung denganmu, dia akhirnya berteriak, dan pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat merah, dan otot-otot yang hanya sedikit menonjol tiba-tiba mulai membengkat. Seluruh orang tampak dalam keadaan gila, dan rasa kekuatan yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dia terus melambaikan tangannya, ada suara retak yang menusuk di udara. Dia, sesuatu dalam diri Buddha pecah dalam sekejap, membuat suara seperti kulit telur pecah, tapi apa yang dia lihat hanyalah sepotong merah, dan kekuatan yang kuat dari serangan api, tumbuh batu besar. Anggur Jianrun muncul dalam sekejap, dia bahkan melupakan rasa takut akan kematian, hanya tanah yang semakin dekat dan dekat ada di matanya, ledakan, mati, mata kosong, dan otak kosong. Pada malam terakhir, kegembiraan dalam pikiran Yichen sedikit surut, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Satu-satunya pikirannya telah selesai. Tubuhnya bergetar hebat, dan perasaan kosong di benaknya juga muncul pada saat ini. Apakah mati? Seperti itukah rasanya mati? Tampaknya baik-baik saja. Setidaknya, tidak ada rasa sakit. Yaitu benar-benar tidak sakit sama sekali, itu benar. Aku belum berlatih seni iblis surgawi dengan sia-sia, dan aku masih bisa mempertahankan sedikit kejelasan pada saat terakhir. Kamu telah melewati tingkat pertama. Pada saat ini, suara yang familiar itu tiba-tiba terdengar di telingaku, tubuh Yichen bergetar, dan tanpa sadar dia membuka matanya, ini, memang ada batu aneh di sekitarnya, tetapi tubuhnya melayang di udara, dan satu-satunya tangan Lei Xiang, tidak mati, bukan, perasaan itu barusan, apakah itu kebangkitan, namun, pada saat ini, dia tidak lagi merasakan kekuatan yang kuat, tetapi rasa lemah yang kuat, dan ada bau yang tidak enak. Leiki berkata dengan sedikit jijik, ada sungai di sana, bersihkan sendiri. Bukankah itu hanya ditembak dan dikencingi? Apakah memalukan kehilangannya, Yichen terlempar ke tanah dan tiba-tiba terengah-engah. Ketakutan yang intens langsung membuatnya meledak, setelah berbaring di tanah untuk waktu yang lama, dia nyaris tidak bisa bangun, mengencingi celana. Apakah ini refleks terkondisi? Refleks terkondisi di bawah ketakutan ekstrim yang tidak saya rasakan sama sekali. Namun, itu benar-benar memalukan, Yichen menemukan sungai, membersihkan tubuhnya, dan kekuatan tubuhnya mulai pulih secara bertahap, Lei Xiang duduk di tepi sungai dengan diam menunggunya, baik guru maupun murid tidak berbicara. Atau berbicara, akhirnya, suasana hati Yichen sedikit tenang, dan ketika dia datang ke Lei Xiang lagi, matanya menjadi sangat rumit. Guru, jika saya ingin keluar dari Departemen Kebangkitan sekarang, apakah sudah terlambat? Ya, dia menyesalinya. Mengetahui hal ini, ia memilih Departemen Mekanika. Kepala Departemen Mekanik, yang berinisiatif untuk menemukannya dan mengenal ayahnya, memiliki citra yang sangat tinggi di hatinya saat ini. Tentu saja, ini juga karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada Meng Pin Bai, yang dipilih oleh Yowai King, sudah terlambat. Kamu telah lulus ujian pertama, dan kamu sudah menjadi anggota Departemen Kebangkitan. Jika kamu berhenti, kamu akan mati. Kata Lei Xiang ringan, oke, Yichen terlihat cemberut. Dia tidak lagi takut, dia merasa bahwa dia adalah orang sekali seumur hidup, tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi dia benar-benar tidak ingin mengalami perasaan kematian yang mengejutkan. Ah, sangat bersemangat, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang baru saja kamu bangun? Lei Xiang berkata tiba-tiba, ada apa? Yichen tercengang dan bertanya, Lei Xiang berkata, ini gila. Ini tidak melekat pada formula Dewa Gila, tetapi semacam kekuatan darah, 10 tael dari klan binatang raksasa Beamon. Saya adalah darah campuran manusia, iblis, dan klan biasa, jadi, Anda akan memiliki tiga garis keturunan pada saat yang sama. Sehingga Anda dapat berlatih seni Dewa Gila dan seni iblis pada saat yang sama. Saya meningkatkan ekspansi darah Anda, tetapi saya tidak memodifikasi menjadi garis keturunan behemot, tetapi membuat Anda memiliki kegilaan. Anda dilahirkan dengan banteng bawaan, sehingga Anda dapat menyelesaikan kegilaan melalui kegilaan yang telah saya tingkatkan. Kegilaan adalah ambang nyata bagi Anda untuk melangkah ke kegilaan, dan itu juga merupakan langkah tersulit. Setelah menyelesaikan langkah ini, Anda akan mempraktikan kegilaan di masa depan. Triknya, Anda hanya perlu terus mengumpulkan, transformasi gila dapat secara instan merangsang kekuatan Anda sendiri, setidaknya menggandakan kekuatan Anda. Dan untuk sementara kehilangan sensasi rasa sakit. Satu-satunya masalah adalah mudah jatuh ke dalam kegilaan. Oleh karena itu, meskipun transformasi gila itu kuat, perlu dicatat bahwa dalam jaga diri Anda tetap terjaga sebanyak mungkin selama kegilaan dengan cara ini, Anda benar-benar dapat menggunakan kekuatan kegilaan untuk membuat diri Anda lebih kuat. Kekuatan fisik Anda saat ini telah pulih sekitar 30%. Itulah alasan saya memilih Anda sebagai pewaris, karena bahkan jika saya meningkatkan garis keturunan orang normal dan menyelesaikan kebangkitan kegilaan, setelah kegilaan digunakan, itu akan memakan waktu beberapa hari untuk memulihkan kesehatan, kecuali jika navigator mencapai tingkat yang lebih tinggi. Waktu pemulihan akan berkurang. Tapi kamu berbeda. Ketika kamu terbangun, beberapa kekuatan penghancur segelku telah meleleh ke dalam tubuhmu dan ada dengan kegilaan, sehingga kamu dapat pulih lebih cepat, bahkan dalam waktu singkat. Ada kemungkinan melakukan yang kedua kebingungan dalam waktu. Ini adalah kekuatan garis keturunan Anda, dan kebodohan adalah panduan terbaik untuk menghancurkan garis keturunan Anda. Sebaliknya, kekuatan penghancur juga paling cocok digunakan saat gila. Yi Chen mendengarkan dengan tenang, ini adalah pertama kalinya Lei Xiang mengatakan begitu banyak padanya, dan akhirnya memberikan pemahaman tentang masalah saat ini. Guru, jika saya menyimpan secara normal. Tanpa rangsangan yang intens, kapan saya bisa menyelesaikan kebangkitan yang mengganggu itu? Tanya Yi Chen, Lei Xiang menghibur kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tetapi transformasi gila pertama membutuhkan stimulasi eksternal. Dibandingkan dengan saya, Anda sudah beruntung. Baiklah, kembali dan latih seni dewa gila. Sebelum malam tiba, pulihkan energi fisik, dan pada saat yang sama rasakan perubahan di tubuhmu setelah kamu bangun. Malam adalah waktu kebangkitan seni iblis surgawi, ah? Masih bangun? Sebelum Yi Chen bisa bereaksi, dia sudah ditangkap oleh Lei Xiang dan kembali ke tempat tadi. Yi Chen sedang kesurupan, matahari masih matahari yang sama, masih begitu terang. Tetapi pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya secara alami menyerap energi spiritual surga dan bumi di udara untuk melengkapi dirinya sendiri, menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Seolah-olah dia telah memasuki tingkat yang baru, seperti yang dikatakan Lei Xiang, energi fisiknya pulih dengan cepat, dan kelemahannya sudah berkurang setengahnya, teruslah berlatih, kata Lei Xiang ringan, Yi Chen menatap Lei Xiang, dan tersenyum pahit kecuali ketidakberdayaan, pada. Saat ini, dia sudah merasakan beberapa manfaat yang dibawa oleh kebangkitan kesadaran sebelumnya. Namun, kebangkitan itu sebenarnya dapat dikendalikan, sehingga tubuhnya masih sedikit tidak dapat diprediksi. Tetapi benarkah, apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisa menolak, penggunaan panas, ini seperti Tong Huo dan Hao Yue. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dan guru ini. Saya belum mati setelah saya menggunakannya untuk pertama kali. Di mana saya bisa membayangkan, hal semacam ini benar-benar, bermata, dengan beberapa pemikiran harga yang kacau di dalam hatinya, Yi Xi lahir di tempat di mana dia biasanya pindah untuk berlatih, dan diam-diam kembali dan terus berlatih di Shen Jue. Dia segera merasakan perbedaan setelah gerakan ini. Kecepatan darah yang menetes ke tubuh tiba-tiba meningkat, dan suara kopi yang deras seperti ombak yang menggelegar menghantam pantai, yang mengejutkannya. Dan darah yang mengalir deras ini juga membuatnya terasa seolah-olah seluruh tubuhnya langsung kosong, darahnya mendidih, dan sepertinya dia bisa memasuki keadaan khusus balapan kapan saja. Ini seharusnya terasa gila, kan? Kegelisahan dan panas semacam ini benar-benar agar istimewa, dan dia juga bisa merasakan bahwa energi yang telah dia kembangkan dengan seni dewa gila setidaknya sudah memiliki kualitas feymen. Mendekati ranah Sebelum jiwa kekuatan aslinya dihapuskan, ini terlalu cepat, hanya butuh lebih dari sebulan untuk perumahan. Tingkat pemulihan harus terkait dengan mekanika aslinya, memang merupakan hal yang hebat untuk dapat dipulihkan begitu cepat, diam-diam-diam bermeditasi dan mengenang. Dan kata-kata yang diucapkan Lei Xiang sebelumnya juga mulai menghantui pikiran. Lebih cocok bagi diri sendiri untuk menghancurkan garis keturunannya, dan pada saat yang sama, itu juga dapat memanfaatkan garis keturunannya sendiri dengan lebih baik. Lebih cocok untuk melakukan keanehan. Saat marah, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan dan mengurangi rasa sakit, tetapi pada saat yang sama, mudah jatuh ke dalam kegilaan, dan aku harus tetap tenang sebanyak mungkin. Ini adalah situasi yang akan saya hadapi, Crazy God Art, sepertinya ini lebih cocok untukku, kan? Lalu lanjutkan berlatih dan lihat. Orang tua itu baru saja mengatakan bahwa kebangkitan pertama adalah yang paling sulit. Dan setelah itu, tidak perlu melanjutkan kebangkitan, aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kebangkitan seni iblis surgawi malam ini, jangan terlalu menyakitkan, Lei Xiang diam-diam menatap Yi Chen, yang sedang berlatih bersilang di depannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Masuknya Yi Chen ke alam jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Hanya butuh 36 hari bagi dewa gila dan sihir surgawi untuk memasuki alam Xiaeng. Ini semakin membuktikan bahwa kesimpulannya benar, dan garis keturunan yang mengandung kekuatan penghancur memang merupakan teknik yang lebih cocok untuk garis keturunannya. Ketika dia menembak Yi Chen sebelumnya, Lei Xiang tidak berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikan kebangkitan kegilaan untuk pertama kalinya. Kebangkitan bukanlah hal yang mudah dan seringkali membutuhkan banyak prasyarat, serta stimulasi yang tiba-tiba dan intens. Jadi, Lei Xiang siap menembaknya beberapa kali lagi. Secara umum, yang pertama adalah yang paling tiba-tiba, tetapi yang kedua adalah yang paling menakutkan, setelah 6 atau 7 tembakan, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Setelah 3 kali, efeknya akan membusuk. Jadi, Lei Xiang awalnya berpikir bahwa jika dia menembak 3 kali, seharusnya ada kesempatan bagi Yi Chen untuk menyelesaikan kebangkitan kegelapannya. Tak disangka, sekali saja, kekuatan penghancur dalam tubuh Aril dirangsang oleh rasa takut yang kuat, sehingga memicu formula Dewa Gila dan menyelesaikan kebangkitan pertama. Ini juga berarti bahwa kekuatan Dewa Gila yang dia cetak di tubuh Yi Chen benar-benar menyatu. Meski hanya sebuah benih, penanaman benih ini juga memberi masa depan yang sama sekali berbeda bagi Yi Chen. Secara relatif, konsistensi adalah yang paling sulit, dan trik sulapnya jauh lebih mudah. Jika Anda terus berlatih dengan kecepatan ini, kebangkitan tertinggi di masa depan akan memiliki kesempatan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun. Jika ini semua dilakukan, hehehe, bagaimana mereka masih bisa bersaing dengan diri mereka sendiri? Tidak banyak hal yang dia bisa membuat empat Raja Dewa tertarik, tetapi persaingan satu sama lain adalah apa yang mereka rencanakan ketika mereka datang untuk mengajar di Shrek College. Meskipun mereka tidak kompetitif, tetapi mereka sangat bosan dan selalu harus menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri, jadi mereka sudah membuat rencana. Selama periode satu tahun akademik, setiap siswa akan dipilih untuk pelatihan, dan siswa terbaik akan bersaing dalam ujian akhir untuk melihat murid mana yang bisa menang. Secara alami ada beberapa hadiah untuk menang, dan hadiah ini termasuk memutuskan siapa Raja para Dewa yang akan datang di babak berikutnya, setiap Raja Dewa memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya memilih satu siswa masing-masing, perasaan menghadapi hambatan sebelum Yi Chen benar-benar menghilang, dan peningkatan yang kuat seperti kelahiran kembali telah memberinya pengalaman luar biasa dalam kultifasi hari ini. Ketika dia bangun dari latihannya, matahari secara bertahap terbenam di ujung barat, dan kekuatan api yang melemah. Seluruh tubuh Yi Chen penuh dengan ki dan darah, seperti sungai Yangtze, penuh kekuatan. Meskipun dia tidak memiliki otototot yang menonjol di tubuhnya saat ini, dia juga dapat merasakan bahwa dia telah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, dan bahkan napasnya tampak jauh lebih tenang. Di mata Lei Xiang, Yi Chen, yang telah berkultifasi pada hari ini, telah berubah, dia menjadi lebih kencang, dan bahkan sikapnya menjadi jauh lebih tenang, sedikit seperti ketika dia masih muda. Tinggi ini juga setidaknya 10 cm lebih tinggi, hampir 1,7 meter, yang pasti tinggi di antara rekan-rekannya, tentu saja, bahkan jika dia tumbuh jauh lebih tinggi, di depan Lei Xiang, dia masih anak-anak, bagaimana perasaanmu? Lei Xiang bertanya, setelah mendengarkan pertanyaannya, Yi Chen merasa seperti akan menangis. Guru, ini pertama kalinya Anda bertanya tentang perasaan saya. Sebelumnya apakah Anda menghapus kultifasi saya atau membuat saya terbang? Anda tidak pernah bertanya tentang perasaan saya. Tentu saja, dia hanya mengatakannya di dalam hatinya, dan dia tidak pernah berani mengatakannya, kekuatan saya tampaknya jauh lebih kuat, dan kultifasi seni dewa gila menjadi halus kembali, kecepatan kultifasi telah meningkat pesat, dan sepertinya saya dapat menyalakan darah saya sendiri kapan saja, dan saya juga memilikinya. Sebuah keinginan. Nyalakan darah, apakah itu gila? Itu benar, begitulah. Lei Xiang mengangguk, sedikit kelegaan muncul di matanya, dan dia bahkan lebih puas dengan muridnya yang hebat ini. Oke, hari mulai gelap, bersiaplah untuk membangkitkan seni iblis surgawi. Lei Xiang berkata dengan ringan, tubuh Yi Chen bergetar, dan sebuah perjuangan melintas di matanya. Dia tampaknya bekerja keras pada konstruksi psikologis, dan setelah beberapa lama, dia mengangguk dengan enggan, akhirnya punya sedikit persiapan mental. Ayo, lalu ayo, perasaan kering dan panas di tubuh Yi Chen berangsur-angsur menghilang pada saat ini, dan kesejukan yang dimiliki oleh seni iblis surgawi sedang dibor sedikit demi sedikit, berlama-lama di seluruh tubuh. Apa yang kamu lakukan? Lei Xiang terdengar agak terkejut. Hah. Yi Chen terkejut. Dia memandang Lei Xiang. Guru, apakah Anda tidak ingin bangun? Stimulasi yang kuat, siapa yang ingin merangsangmu? Kebangkitan seni iblis surgawi berbeda dari seni dewa gila. Tidak perlu merangsangnya. Kata Lei Xiang dengan marah. Dan dia tidak bisa menahan perasaan lucu di dalam hatinya. Muridnya tampaknya sedikit takut sendiri, ini dia. Keberanian ini tidak sebaik ketika saya masih muda, Yi Chen masih belum berani santai, karena tidak tahu siapa dirinya, seorang guru yang tidak bisa kasih sayang harus berbisnis sendiri-sendiri. Dia memandang guru itu dengan hati-hati, siap dilempar kapan saja, ikuti saya untuk mengucapkan mantra untuk membangkitkan kekuatan sihir yang Anda kembangkan dengan seni elang surgawi. Lei Xiang berkata dengan ringan. Apa? Dia berjalan ke depan, dan suara rendah terdengar dari mulutnya, kegelapan memadatkan jiwamu, kamu hanya bisa bebas ketika kamu jatuh, bangun, kehadiran mata Shen yang tak ada habisnya dalam darahku. Suara yang dalam itu menyakiti Buddha dengan kekuatan sihir khusus. Suara itu tiba-tiba turun, dan guru di depan dari dirinya tampaknya telah berubah dalam sekejap, wajah Lei Xiang tampak sedikit lebih kurus, dan seluruh orang memancarkan semacam kesombongan, dan bahkan bulan yang cerah di langit menjadi redup pada saat ini, sosok Lei Xiang tidak banyak berubah. Di belakangnya, sepasang sayap hitam besar terbentang diam-diam, setiap pasang sayap begitu besar hingga seolah menutupi langit, ketika enam pasang sayap terentang, Yi Chen hanya merasa bahwa tekanan. Yang mengerikan merangsang pembuluh darah di tubuhnya bergetar hebat, dan bahkan pembuluh darah destruktif yang belum pernah dirasakan sebelumnya akan meledak di bawah rangsangan. Mirip, 12 sayap Total 12 sayap hitam lega menyebar, dan pada saat ini, Lei Xiang seperti iblis, memberi Yi Chen dampak visual yang sangat kuat. Apakah guru begitu kuat? Ucapkan mantra-nya. Suara dingin Lei Xiang terdengar, ya. Kegelapan mengembun. Hanya ketika jatuh bisa. Bangun dari kekuatan sihir yang tidur di dalam darahku. Ariel ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia mengucapkan mantra ini untuk pertama kalinya, tubuhnya tidak penuh dengan buah tua, karena aura guru terlalu kuat, adegan aneh terjadi saat ini. Ketika dia mulai menyanyikan mantra, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sihir dari seni iblis surgawi yang dia kembangkan tampaknya tertarik dalam resonansi khusus. Dan kekuatan sihir yang tertarik mulai dengan keras. Dia gelisah, tetapi perasaan dingin membuat pikirannya sangat jernih. Saat kekuatan sihir bergerak, cahaya di sekitar tubuhnya meredup, dan kecepatan kekuatan sihir di tubuhnya meningkat secara tiba-tiba, ya, kecepatan kekuatan sihir telah sangat meningkat, seolah-olah ada sesuatu yang ledak di dalam tubuh. Kekuatan destruktif yang telah dimotivasi oleh Lei Xiang sebelumnya mulai bergabung dengan kekuatan sihir secara diam-diam pada saat ini, menyebabkan seluruh napas Yi Chen berubah. Ah. Rasa sakit yang parah membuat Yi Chen berteriak ke langit. Dia tidak tahu jenis sakit apa itu, dia hanya merasa bahwa pada saat ini, tubuhnya tampak terkoyak oleh energi khusus itu. Dalam jeritan kesakitan, semua rasa dingin tiba-tiba mengalir ke punggungnya, dan saat berikutnya, dia hanya merasakan kejutan tiba-tiba di belakangnya, dan kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir keluar dari belakangnya, perasaan dingin memenuhi punggungnya seketika, SSST, sepasang sayap hitam tiba-tiba menyebar di belakangnya, ketika sepasang sayap terbuka. Yi Chen jelas merasakan bahwa sejumlah besar aura dingin datang dari setiap bulu dan meleleh ke dalam dirinya sendiri dan menjadi kekuatan sihirnya sendiri. Dan kekuatan sihir yang telah tersebar di seluruh tubuhnya selama latihan sebelumnya, dengan cepat terkondensasi bersama pada saat ini, berubah menjadi pusaran sihir di dada. Dan berputar dengan cepat, Lai Xiang diambia menyaksikan kekuatan sihir Yi Chen mengembun, sayapnya menyebar. Sayap Yi Chen masih berbeda dengan sayapnya, sayap hitam memiliki arti ungu samar. Itu jelas merupakan karakteristik yang dibawa oleh kekuatan penghancur, sama seperti kegilaannya yang berbeda sebelumnya. Kekuatan destruktifnya sendiri dan kedua latihan ini mulai bergabung, dan perpaduan ini jelas merupakan mutasi positif. Hal ini terlihat dari nafas di tubuh Yi Chen. Yi Chen hanya berdiri di sana, diam-diam merasakan energi yang datang dari sayap di belakangnya. Energi ini secara alami berada dalam pusaran kekuatan sihirnya, terus-menerus meningkatkan keberbedaannya, untuk Harus terjaga. Sayap terbuka di belakang punggungnya dan sihir yang berubah semuanya berarti dia telah terbangun, bingo. Ini jauh lebih nyaman daripada kebangkitan kegilaan, meskipun juga menyakitkan, itu masih jauh lebih kuat daripada perasaan baru saja mati. Setelah waktu yang tidak diketahui, kesadaran Yi Chen berangsur-angsur kembali, dan pusaran ajaib di dadanya juga stabil. Ketika dia membuka matanya, itu masih malam, tetapi malam tampaknya menjadi sedikit lebih cerah, atau penglihatannya menjadi lebih kuat. Segala sesuatu di sekitarnya sangat jelas, dan dia bahkan bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam cahaya bulan yang menyehatkan tubuhnya, guru. Lei Xiang masih di depannya, tetapi 12 sayap di belakangnya telah disingkirkan. Saat ini, Yi Chen sangat menghormati guru yang tidak bisa diandalkan ini. Fakta telah membuktikan bahwa Lei Xiang mengajarinya, apakah itu seni dewa gila atau seni iblis, itu benar-benar latihan tingkat atas. Dan setelah kebangkitan keduanya, kultivasinya saat ini telah melampaui waktu ketika jiwa bela dirinya dihapuskan sebelumnya, ini disebut transformasi iblis, dan ini juga disebut kebangkitan malaikat yang jatuh. Ketika Anda membuka sepasang sayap pertama Anda, Anda telah menyelesaikan transformasi malaikat yang jatuh. Ingat formula itu, itu adalah formula inti dari formula ajaib apakah itu Anda ketika Anda memiliki sepasang sayap pertama atau memiliki lebih banyak sayap di masa depan. Anda memerlukan panduan dari formula ini, setelah malaikat jatuh ditransformasikan, kekuatan sihirmu akan sangat meningkat. Meskipun kekuatan ledakannya tidak sebaik alienasi perang haus darah dari seni dewa gila, itu lebih tahan lama dan juga dapat meningkatkan kebijaksanaanmu. Pada saat yang sama, tidak hanya dapat membuat Anda terbang, tetapi juga memungkinkan Anda untuk pulih dengan cepat, selama dua kebangkitanmu hari ini, kehancuranmu sendiri. Kekuatan kehancuran ada di fusi ini tidak berbahaya, tetapi untuk karakteristiknya, Anda harus mengalaminya sendiri dan mengalaminya dengan hati-hati sehubungan dengan pembuluh darah juyong. Ini akan menjadi perbedaan antara Anda dan saya. Juga perlu bahwa tubuh Anda, yang berasal dari keindahan kultifasi fisik, lebih baik daripada biru. Terima kasih, guru, telah mengajari saya metode rahasia. Yi Chen membungkuk ke tanah, dengan hormat dan bijaksana leis yang tidak menghentikannya. Mulai saat ini, dia dapat dianggap sebagai penghormatan ranjau darat yang sesungguhnya. Putra, mengenali ini, nah putih duduk di tanah dalam keadaan linglung, dia sudah agak terbiasa dengan udara yang hampir kental saat ini. Ya biasakan saja, tubuhnya tidak lagi kesakitan, tetapi kekuatan jiwa yang telah dialatih dengan keras masih hilang, yang membuatnya sulit untuk menerima di dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan perubahan di tubuhnya. Itu adalah perasaan yang kuat, rasa kekuatan yang kuat. Yo Wei King duduk di seberangnya, di Departemen Mekanika, yang kami fokuskan adalah menaklukkan 10 guild dengan 1 kekuatan. Tidak peduli seberapa bagus keterampilanmu dalam menghadapi kekuatan absolut, itu tidak ada artinya. Ceritakan tentang persepsimu tentang kekuatan, Meng Pin Bai menatapnya dan berkata, Kekuatan adalah kekuatan, sepertinya kamu masih memiliki banyak ketidakkuasaan denganku. Yo Wei King berkata sambil tersenyum, melihat senyumnya, Meng Pin Bai segera membeku, Tidak, saya sangat puas dengan Anda. Anda memberi saya kesempatan untuk melakukannya lagi, dan juga mencuci sum-sum saya dan mengubah tendon saya untuk saya. Sehingga saya memiliki bakat yang lebih baik. Aku merasa kamu terlambat, Yo Wei King menyeringai, ini bukan tentang berterima kasih kepada leluhur generasi ke-8 saya. Aku tahu kamu masih kesulitan menerimanya, tapi tidak apa-apa, dan kamu akan segera tahu seberapa tepat pilihanmu, Meng Bai benar-benar ingin membantah, apakah ini pilihanku, hari ini, saya akan menyampaikan teknik transformasi ZI Anda. Transformasi ZI adalah teknik unik saya sendiri, bahkan di dunia asli saya. Itu tidak ada di dunia asli saya. Kombinasi keduanya adalah manik-manik ZI. Namun, saya telah menemukan dalam latihan saya yang terus-menerus bahwa ada masalah tertentu dalam mengolah keduanya. Kompleksitas integrasi keduanya membuat kemampuan apapun menjadi tidak mungkin. Tidak mungkin untuk berkultivasi secara ekstrim, terutama dalam hal gosokan manik-manik pikiran. Oleh karena itu, gosokan ZI yang saya buat sendiri telah menghapus bekas gosokan manik-manik pikiran, dan hanya mempertahankan bentuk manik-manik tubuh, memperpanjang 12 metamorfosis asli menjadi 18 perubahan. Oleh karena itu, transformasi manik-manik ZI yang saya buat juga dapat disebut transformasi 18 manik ZI. Mendengarkan ceritanya, Meng Bai secara bertahap menjadi serius. Sekarang dia telah memulai jalan ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Guru, bagaimana bentuk tubuh manik-manik? Meng Men Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yo Wei King tersenyum, kamu akhirnya bersedia memanggilku guru. Lihat aku, saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba ada manik-manik di pergelangan tangannya. Ini jernih, seolah-olah ada lingkaran air di dalamnya, Seperti es zamrut, memancarkan cahaya lembut, ini adalah manik-manik ZI, dan itu juga manik-manik tubuh. Yang disebut bentuk manik-manik tubuh mengacu pada ini. Lihat itu, saat dia mengatakan itu, manik-manik tubuh di pergelangan tangan Yo Wei King tiba-tiba terangkat, dan pada saat berikutnya, cahaya terang tiba-tiba menyala, itu telah berubah menjadi palu godam dan muncul di depan Yo Wei King. Yo Wei King mengulurkan tangan kanannya dan memegang palu godam di tangannya. Ketika dia memegang palu godam, seluruh ruang tampak bergetar, senjata. Meng Bai hampir berseru, Yo Wei King mengangguk. Ada kemajuan seperti lompatan. Peningkatan manik-manik tubuh, terutama promosi penting, setelah meninggalkan manik-manik tubuh, Anda harus menemukan cara sendiri untuk memadatkan manik-manik tubuh. Adalah kekuatan. Ketika Anda membuat senjata seperti museum dan peralatan apa yang Anda inginkan, Anda harus mengikuti kata hati Anda sendiri. Artinya, jika Anda menginginkan shimi, ada gambar kondensasi manik-manik tubuh khusus yang diturunkan. Apa yang harus saya dekonsolidasi? Kami tidak memiliki setelan tanpa cincin di sini. Beberapa set, Meng Bai akhirnya terangsang, bisakah bentuk padat manik-manik tubuh diangkut ke peralatan apapun, pertimbangkan juga peningkatan kekuatan peralatan yang Anda inginkan. Ini sedikit mirip dengan baju perang di benua doulo kita, kan? Kata Meng Bai dengan rasa ingin tahu. Yo Weikin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda dari baju perang. Baju perang ditempa dari logam dan bentuk manik-manik yang kental dibentuk oleh kekuatan Anda sendiri. Sederhananya, selama Anda adalah seorang master jiwa, Anda dapat memiliki baju besi perang, tetapi hanya sedikit orang yang dapat berhasil dalam pembentukan manik-manik tubuh. Mari kita begini, jika Anda menyelesaikan 12 transformasi manik-manik Z, Anda dapat menerobos ke tingkat-tingkat dewa, dan jika Anda benar-benar dapat berkultivasi ke 18 transformasi, maka Anda dapat melampaui siapa saya sekarang. Bisakah kamu menjadi dewa setelah 12 perubahan? Meng Ben Bai terkejut, dan matanya banyak berubah ketika dia melihat Yo Weikin. 12 perubahan bisa menjadi dewa? Jadi bukankah guru di depannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat dewa? Ketidakpuasan dan keterikatan di hati Meng Bai telah hilang pada saat ini. Yo Weikin tersenyum sedikit dan berkata, Ya, setelah 12 transformasi selesai, Anda akan menjadi dewa. Pada saat itu, Anda juga akan dapat memiliki pakaian dasar. Namun, Anda tidak perlu memikirkannya sekarang, yang perlu Anda pertimbangkan adalah, apakah Anda ingin peralatan kondensasi manik-manik tubuh seperti apa ini adalah satu-satunya cara untuk pengembangan Anda. Pada akhir tahun ajaran pertama, kalian semua akan mengikuti ujian akhir, yang merupakan kelulusan untuk kalian. Saya harap kalian bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian, yang akan menjadi kemuliaan Departemen Mekanik kita. Akumulasi sebelumnya, meskipun semangat bela diri Anda telah dihapuskan oleh saya, tetapi pada kenyataannya, kultivasi Anda telah mempertahankan peningkatan tubuh Anda. Selain makanan dari harta surga dan bumi di sini, saya memiliki rencana kuno sebelum Anda dapat menyelesaikan transformasi Zimanik-manik di tahun pertama budidaya 4. Transformasi adalah memadatkan 4 manik-manik tubuh bagaimana memanfaatkan keempat tubuh ini untuk mendapatkan nilai bagus di ujian akhir. Inilah yang perlu Anda pertimbangkan. Alasan kenapa aku memilihmu adalah karena kamu yang paling stabil dan terpintar di antara siswa di kelas ini, ada sedikit perhatian di mata pelipis Meng, dan dia sudah samar-samar merasa bahwa departemen mekanik yang diciptakan oleh gurunya tampaknya benar-benar jalan menuju langit. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Tapi sekarang kita harus menghadapinya dengan serius.